Bawaslu Kota Palopo mewaspadai potensi pelenggaran netralitas ASN pada pilkade mendatang. Hal ini berdasarkan instruksi Bawaslu RI kepada seluruh Bawaslu di Indonesia untuk menyusun indeks kerawanan dan peta kerawanan di masing-masing wilayah. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo, daerah tersebut memiliki indeks kerawanan yang cukup tinggi terkait netralitas ASN. Hal ini dibuktikan dengan temuan kasus pelenggaran netralitas ASN pada pemilu lalu. Dari data-data yang terkumpul untuk Kota Palopo, kecenderungan data menunjukkan bahwa potensi netralitas ASN, potensi pelenggaran netralitas ASN pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 ini tinggi. Jadi ada empat indikator indeks kerawanan pemilu. Yang pertama mengenai politik uang, kemudian terkait netralitas ASN, teknik polri, kemudian terkait dengan isu sara, dan yang terakhir terkait dengan kampanye di media sosial. Dan untuk Kota Palopo itu indeks kerawanan tinggi terkait netralitas ASN. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu Palopo telah menginstruksikan seluruh kecamatan di Kota Palopo untuk turun langsung ke lapangan dan memberikan imbauan kepada ASN. Bawaslu juga menghimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan ASN yang tidak netral. Pihak Bawaslu menjamin identitas pelapor akan dirahasiakan. Jadi Bawaslu sendiri mengadepankan pengawasan partisipatif. Sebagian besar informasi yang kami terima itu dari masyarakat. Jadi temuan-temuan yang kami lakukan penelusuran itu berdasarkan dari informasi masyarakat. Jadi jika ada masyarakat mendapatkan informasi atau mendapatkan indikasi ada ASN yang mengarahkan dukungan atau ada ASN yang membuat suatu tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, segera disampaikan ke Bawaslu Kota Palopo. Diketahui pada pemilu, sebanyak 11 ASN di Kota Palopo diproses oleh Bawaslu di mana 10 orang terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN dan satu lainnya terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Jadi kedepannya mohon perhatian sahabat-sahabat ASN bahwa sudah ada contoh kasus di Kota Palopo ini ada ASN yang sampai diputus melakukan tindak pidana pemilu di pengendilan. Semoga teman-teman kejadian-kejadian itu bisa menjadi pelajaran supaya tidak terjadi pada pemilihan gubernur, wakil gubernur maupun wali kota dan wakil wali kota di tahun 2024 ini. Bawaslu Palopo mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran netralitas ASN pada pilkada 2024 mendatang. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.